Kelas 8 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 113 yaitu sesi ketiga fokus ke tata bahasanya Menggambarkan sifat-sifat dan kebiasaan para tokoh di sebuah cerita Untuk menambahkan ekspresi dari perasaan si tokoh Kata sifat seperti syai malu, min jahat, hones jujur, bersahabat dan kasar Bisa menggambarkan kebiasaan sifat-sifat dan kebiasaan dari si tokoh Kata sifat ini membantu pembaca untuk lebih memahami tentang keberanian mereka Kapasitas mereka dan bagaimana morality dari para tokoh tersebut Braveness keberanian itu terdiri dari keberanian, penakut, verisius Verisius ini artinya keganasan ya, ganas Kapasitasnya apakah dia pintar ataukah dia bodoh Morality ini apakah dia baik, jujur, baik, bersahabat, ganas atau pemarah Jahat, kasar, licik, sombong Kata-kata sifat ini juga bisa ada Ada setelah bentuk kata pasten, kata bentuk masa lampau Dari to be Apa bentuk masa lampau yaitu was dan were Dan juga bentuk pasten, bentuk masa lampau dari beberapa kata kerja Seperti become Yaitu became Lihatlah contoh di bawah ini Nah ini dia Angs bebek yang buruk rupa Dia malu Dia malu Dua ayam yang telah dewasa itu juga kasar terhadap bebek buruk rupa Seluruh binatang di hutan menjadi kasar kepada sang gajah Angsa putih Bersahabat dan tulus dengan bebek buruk rupa Nah itulah dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sudah Dari